Halo teman-teman, di video kali ini sebelum kamu nonton video yang sesuai dengan judul yang ada Aku mau infoin dulu di bulan Februari ini Khusus untuk bulan Februari ini terutama kita akan adain seminar online Berbeda sama bulan Januari kemarin yang kita ngadain 1 bulan 2 kali Bulan Februari ini kita akan mengadakan 1 kali aja Di seminar online ini kita akan adakan di tanggal 21 Februari Nah, tanggal 21 Februari ini kita akan membahas seputar seminar budidaya lobster air tawar Dimana kamu bisa belajar semua hal mengenai budidaya lobster air tawar Seminar ini bukan seminar preview ya Jadi, aku akan membahas mulai dari A sampai Z Dimana atau bagaimana cara untuk memulai proses budidaya lobster air tawar Dan ingat, buat kamu yang mengikuti seminar online ini Aku bisa dapetin voucher dari Tokopedia kita Voucher kita senilai 1 juta rupiah Nah, voucher ini bisa kamu pakai nantinya untuk membeli segala kebutuhan budidaya lobster air tawar di toko Tokopedia kami Toko Tokopedia kami namanya Tama Lobster Jadi, kamu bisa pakai voucher ini untuk diskon hingga 1 juta rupiah di akun Tokopedia kami Oke, jadi seperti itu dan selamat menonton video Youtube dari Tim Tama Lobster Check it out Halo teman-teman, kembali ke channel Youtubeku Pratama Gantoro Di video kemarin, kita sudah membahas seputar kolam indoor Dan di video ini adalah salah satu playlist panduan lengkap untuk kalian ketika memulai budidaya lobster air tawar Nah, seperti janjiku di video sebelumnya, aku akan membahas soal kolam outdoor dan semi-outdoor Jadi, inilah video ketiga yang memang harus kamu cermati dulu dalam menghitung lokasi lahan Terima kasih telah menonton! 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 like, subscribe, dan komen, itu sudah apresiasi banget buat aku, tapi disini aku membuka kesempatan untuk teman-teman untuk memberikan apresiasi lebih ketika kalian merasa semua konten yang aku sharing sudah terpenuhi, dan ada 10 top 10 disini ada top 10 donatur yang akan mungkin ketika banyak yang masuk akan pindah-pindah ya, nama-nama orang-orang yang masuk disitu, setiap bulannya, setiap top 10 ini ketika aku live, itu teman-teman top 10 ini berhak untuk sharing jauh lebih dalam ketika teman-teman bergabung di live youtubeku jadi seperti itu, apakah bermanfaat dengan kalian, aku harap bermanfaat ya, karena di bawah sendiri, di sosial bus, itu aku juga memasukkan konten-konten yang bisa kalian menikmati semua, ini masih ada kaitannya ya, sama video kemarin, soal lahan itu tadi, setelah kamu ukur, kemudian, mungkin ya, kalau video sebelumnya kita membahas kolam indoor, itu karena lokasi yang kita miliki sangat terbatas, maka kalau misalkan kamu memiliki lahan yang cukup luas, dan bisa dipakai di, untuk budidaya lobster air tawar, maka kamu akan jatuhnya pakai kolam outdoor, outdoor ini lokasinya mungkin ada di luar, di hamparan dan lain sebagainya dan luas yang lahan yang kamu miliki juga cukup luas nah, aku akan ngomongin medianya dulu nih soal kolam outdoor kolam outdoor itu ada beberapa media yang bisa kamu pakai sih dan rata-rata pengguna budidaya lobster atau banyak banget yang menggunakan media semen ada juga yang menggunakan terpal yang dimodifikasi ada juga yang menggunakan tanah atau sistemnya kayak danau gitu kemudian dia kasih ram-raman itu ada tapi mana yang paling baik untuk proses budidaya lobster air tawar itu sendiri teman-teman harus menonton video ini sampai habis sih karena gini ketika kita ngobrolin soal kolam outdoor di proses budidaya lobster air tawar dan kita ngobrolin medianya yang kita pakai dalam proses budidaya itu terjadi tidak ada media yang memang benar-benar bagus yang kita bisa lakukan adalah kita harus tahu kelemahan dan kelebihan dari media outdoor itu tadi karena apa? pengaruhnya kita harus bisa menjaga kolam outdoor itu tidak terlalu panas karena kolam outdoor jatuhnya adalah sinar matahari nah, akhirnya kolam outdoor ini harus dimodifikasi sedikit menjadi semi-outdoor karena hingga saat ini untuk para pembudidaya lobster air tawar yang full menggunakan konsep outdoor hampir tidak ada rata-rata adalah menggunakan konsep semi-outdoor nah, aku mau ngobrolin seputar ini juga pengaruh dari sinar matahari ketika teman-teman memulai budidaya lobster air tawar menggunakan kolam outdoor itu adanya tingkat pertumbuhan lumut dan alga hitam yang cukup besar dan ini juga sangat berpengaruh dalam proses budidaya lobster air tawar kalau yang tumbuh itu adalah lumut hitam eh, sorry lumut biasa itu it's okay, tidak ada masalah tapi kalau yang tumbuh itu adalah alga hitam ini sangat berbahaya untuk si lobster itu sendiri jadi kalau menggunakan kolam outdoor rata-rata pengguna atau user itu menggunakan ketinggian kolam hingga 1 meter sementara semi-outdoor itu menggunakan ketinggian kolam di bawahnya 1 meter rata-rata setengah meter ketinggian kolamnya lah, terus gimana dong caranya untuk menangkal sinar matahari yang masuk padahal kolam outdoor pun menggunakan ketinggian 1 meter per 1 meter tinggi kolamnya tapi masih juga sinar matahari itu masih jadi problem yang cukup lumayan maka dari itu rata-rata kolam semi-outdoor menggunakan paranet atau penggadang sinar matahari dan paranet yang dipakai itu minimal 80% up ada yang menggunakan 75% tapi kadang ketinggiannya dipendekin lagi nah untuk teman-teman pahami kenapa kok menggunakan seperti itu sinar matahari itu bisa tembus hingga kedalaman 60 cm di dalam air sehingga ketika tidak ada penghadang di situ maka pertumbuhan antara alga hitam dan lumut itu tadi jadi sangat besar apalagi tiga tingkat amonia yang ada di dalam kolam itu cukup lumayan besar nah untuk kolam semi-outdoor yang sering dipakai oleh orang-orang disana adalah ketinggiannya setengah meter dengan penghadang tinggi antara permukaan air sampai ke penghadang ininya penghadang diatasnya itu adalah sekitar 1,5 meter kalau misalkan ketinggian air sampai dasar itu 50 cm maka ketinggian air hingga penghadang itu 1,5 meter jadi jarak antara top antara atas ke bottom itu kurang lebih 2 meter sehingga sinar matahari tidak bisa tembus sampai 60 cm ke dalam air jadi sinar matahari akan berada di tengah-tengah dan tidak mempengaruhi suhu yang ada di dalam air tersebut tapi biasanya kolam yang digunakan dalam proses semi-outdoor itu rata-rata menggunakan kolam semen nah mungkin teman-teman sempat nonton channel youtubeku dan nonton beberapa videoku di kantor kita kolam semi-outdoornya kita kita menggunakan kolam terpal nah gimana caranya aku pengen menggunakan kolam terpal tapi tetap bisa menggunakan metode semi-outdoor permainannya adalah di ketebalan terpal yang akan kalian pakai terpal itu memiliki banyak banget karakter dan memiliki banyak banget jenis ukuran mulai dari A3 A5 A7 A10 A15 A20 PVC dan lain sebagainya banyak banget yang bisa pilihan yang bisa kamu pilih tapi apa manakah pilihan yang pilihkan apa manakah pilihan tapi manakah pilihan yang paling baik untuk kalian pakai aku saranin untuk menggunakan terpal ukuran A20 minimal adalah A15 kenapa kok aku tidak menggunakan terpal PVC atau Orchid itu dikarenakan kalau misalkan teman-teman menggunakan terpal PVC atau terpal Orchid dan ditaruh di lingkungan yang semi outdoor pengalaman yang kita hadapi adalah kondisi terpalnya itu mengkerut dan ketika kondisi terpalnya ini mengkerut prosentase untuk terpal itu bocor semakin tinggi karena kita tahu lobster ini memang hewan yang bisa memanjat dan dia pemanjat unggul dan di pucuknya atau di ujung capitnya itu ada satu jarum yang kalau misalkan itu di capit dan posisi terpalnya itu sudah mengkerut ketika penggunaan itu di atas 6 bulan saja terpal PVC itu sudah agak mengkerut melewat-melewat itu sudah pasti bolong dan akan banyak kendala yang akan kalian hadapi berikutnya jadi saranku dalam penggunakan kolam terpal A20 atau A15 kalau kamu butuh kolam terpal kamu bisa cek akun Tokopedia kita disitu kita juga jual nah itu yang akan kita lakukan di kolam tempat kita jadi kita tetap menggunakan kolam terpal tapi Itzuki gak ada masalah banyak banget teman-teman yang menggunakan kolam terpal bahkan salah satu mitra kita itu menggunakan sepanduk bekasnya partai jadi kayak teman-teman tahu kalau misalkan mau pemilu itu kan banyak banget banner parpol berkeliaran di luar sana dan ketika pemilu sudah selesai banner itu digeletakkan begitu saja atau mungkin kadang diambil oleh tim-tim-tim dari pengamanan dan lain sebagainya nah salah satu mitra ku ngambil terpal itu kemudian dijadikan kolam dan dia menggunakan satu cara khusus yaitu gimana caranya kolam itu bisa aman meskipun dia menggunakan terpal itu yang relatif rentan banget bocor nah videonya sempat aku posting gimana aku ambil panennya jadi teman-teman bisa cek disini dari video itu teman-teman kalau misalkan lihat ya lokasi kolamnya dia menggunakan kolam semi outdoor dengan terpal seperti itu tapi dia menggunakan pembatasnya itu yang memang bagus banget pembatasnya itu bukan cuman kolam semen aja dia menggunakan batu balok batu blok besar untuk membikin dinding di kolam outdoornya jadi memang bagus banget nah kolam batu yang dia batu yang dia pakai itu itu merupakan batu yang gede banget jadi satu bloknya ini cukup lumayan besar dan dia ambil dari tuban kalau tidak salah harganya sebenarnya agak mahal ya satu batunya 10 ribu tapi itu worth it banget untuk untuk dipakai di isi kolamnya untuk membangun kolamnya itu yang dia lakukan sih untuk menjaga supaya suhunya itu bisa aman oke kita ngobrolin soal kolam indoor dan outdoor mungkin cukup dan video ini bisa untuk pembelajaran untuk kita semua gimana gimana caranya untuk memilih lahan metode kolam yang akan dipakai dan apa yang harus kita persiapkan jadi seperti itu next kita akan membahas soal air jadi di video berikutnya kita akan membahas soal air mulai dari sumber air dan lain sebagainya dan apa yang harus kita persiapkan ketika kita mempelajari soal air itu jangan lupa teman-teman ketik like subscribe dan nyalakan lombok loncengnya terutama untuk kalian kalau misalkan mau belajar teman-teman cek di playlist ini ini adalah panduan lengkap seputar budi dan lobster air tawar dan ini adalah video ke tiga jadi next masih ada beberapa video lanjutan yang nantinya akan aku bahas lebih detail lagi seputar budi dan lobster air tawar semoga kita semua bisa sukses dalam membudi dan lobster air tawar dan gitu aja stay safe teman-teman jaga kesehatan karena ini lagi covid semoga teman-teman aman semua disana dan bisa sukses budi dan lobster air tawar thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati